Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengamanan aset negara dengan melakukan sertifikasi barang milik negara. Dalam sertifikasi ini terdapat beberapa sertifikat yang diselesaikan BPN Kapuas Hulu termasuk aset TVRI di Kejamatan Nangabadao. Pertahanan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu Diki Zulkarnain mengatakan sertifikasi sangat penting dilakukan karena sebagai pengamanan aset agar menghindari sengketa tanah di kemudian hari. Diki menegaskan sertifikasi barang milik negara itu sangat penting agar aset yang sudah ada tidak berpindah tangan. Diki Zulkarnain menambahkan pihaknya siap mendukung sertifikasi aset negara dalam hal ini aset TVRI. Khususnya transmisi Nangabadao mengingat pentingnya peran TVRI dalam menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan, terutama dalam menyajikan informasi berbagai program pembangunan yang dilaksanakan negara. Pada saat ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sedang melaksanakan proses sertifikasi atas tanah untuk TVRI. Tanah aset TVRI ini berada di Desa Badao, Kecamatan Badao yang digunakan sebagai rencana pembangunan menara penyiaran digital TVRI. Kami berharap proses pensertifikatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sertifikat hak atas tanah yang nanti kami terbitkan dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi TVRI serta pengamanan aset-aset instansi pemerintah dan BUMN yang ada di lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu. Diki Zulkarnain menambahkan pihaknya akan berupaya mempercepat proses sertifikasi aset TVRI mengingat akan segera dibangunnya menara pemancar siaran digital untuk memenuhi kebutuhan informasi publik masyarakat Kapuas Hulu dengan kualitas terbaik saat ini. Jeprin Seregar melakorkan Jeprin Seregar melakukannya